Wali Allah merupakan orang terpilih yang mendapat peredikat istimewa di sisi Allah SWT. Siapapun bisa mendapatkan gelar wali, termasuk kita semua, wali Allah bisa saja ada di sekitar pemukiman kita. Ada sebuah pendapat bahwa orang yang mendapat peredikat wali Allah sebenarnya sama saja dengan manusia biasa, hanya saja tingkat amal ibadah dan kesolehannya yang membedakan antara kita dengan wali Allah. Setiap perilaku yang ada pada wali Allah merupakan tameng bagi wilayah yang didiaminya. Ketika wali Allah berdiam di suatu wilayah, maka wilayah tersebut akan mendapatkan pandangan atau percikan nur ilahi, yakni di mana segala kebaikan-kebaikan akan meliputi wilayah tersebut. Wali Allah tersebut bisa secara sadar mengetahui bahwa dirinya adalah salah seorang wali. Bisa juga seorang wali Allah tidak sadar bahwa dirinya adalah seseorang yang mendapat peredikat wali Allah. Yang terpenting bagi orang tersebut ialah, berbuat kebaikan merupakan jalan hidup yang harus ia tempuh, dan dapat memberi manfaat bagi setiap makhluk di sekitarnya. Maka dari itu, alangkah beruntungnya jika suatu pemukiman didiami oleh seorang wali Allah, karena sudah pasti pemukiman tersebut mendapat keberkahan dari Allah SWT. Lantas, apa saja ciri yang tampak ketika wali Allah ada di pemukiman kita? Berikut ciri-cirinya. 1. Tenang dan Sejuk Ciri pertama ialah, wilayah tersebut terasa tenang dan udaranya juga sejuk. Ketika wali Allah ada di suatu pemukiman, maka wilayah tersebut terasa tenang. Ini bisa didapatkan dari segi penduduknya yang selalu akur, dan menciptakan kedamaian antar sesama tetangga. Ketika terjadi keributan, tidak akan pernah sampai menjadi suatu hal yang dibesar-besarkan, sehingga ketenangan antar penduduk tercipta dengan sendirinya. Rasa keingin tahuan antar sesama penduduk juga tidak ada sama sekali. Masing-masing penduduk tersebut sibuk dengan aibnya masing-masing, dan berusaha menutupi aib yang terjadi pada keluarganya. Serta yang paling penting ialah, sibuk dengan urusan agama lebih baik dibanding dengan sibuk mengurusi urusan orang lain. Selain itu, keseringan udara di wilayah yang didiam oleh wali Allah akan terasa sejuk, tidak panas, juga tidak dingin. Sinar matahari juga terasa cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah tersebut. Hujan pun akan tiba ketika wilayah tersebut sudah terasa gersang, sehingga kesejukan akan terus terasa di wilayah tersebut. 2. Selalu aman ketika terjadi bencana Ciri selanjutnya, ketika wali Allah mendiami suatu pemukiman adalah, di wilayah tersebut selalu aman dari bencana yang terjadi. Wilayah tersebut akan selalu terhindar dari bencana karena rahmat Allah, padahal di wilayah-wilayah lain sedang terjadi bencana. Misalnya, terjadi gempa bumi di wilayah tersebut, yang mengakibatkan seluruh rumah-rumah mengalami kerusakan. Namun, wilayah pemukiman yang didiami oleh wali Allah itu, tidak mengalami kerusakan tersebut, padahal gempa bumi juga terjadi di wilayah yang didiami oleh wali Allah itu. Inilah bentuk perlindungan dari Allah kepada seorang wali Allah yang bermukim di wilayah tersebut, sehingga orang yang berada di sekitar kediaman wali Allah mendapatkan manfaat perlindungan dari Allah SWT. Dan inilah anugerah yang didapatkan kepada sebuah pemukiman ketika wali Allah mendiami wilayah tersebut, karena Allah cinta kepada seorang hamba yang di hatinya hanya ada Allah SWT. 3. Tidak Pernah Kekurangan Air Wilayah yang didiami oleh seorang wali Allah tidak akan pernah kekurangan ketersediaan air. Wilayah itu akan terus dikucuri oleh air yang sangat melimpah. Walaupun wilayah cekitar sedang terjadi kekeringan, namun hal ini tidak berlaku. Bagi tempat yang didiami oleh wali Allah, air akan terus berlimpah ketika seorang wali Allah berada di tempat tersebut, karena air merupakan sarana penting untuk bersuci, sehingga Allah tidak akan membiarkan wilayah tersebut menjadi kekeringan. 4. Tidak Ada Pasar Ciri yang keempat adalah, di wilayah tersebut tidak akan ada yang namanya pasar, karena pasar merupakan tempat favorit bagi jin kafir. Pasar juga merupakan tempat yang bisa memicu terjadinya kekotoran, dan memicu aroma tak sedap, sehingga Allah tidak akan membiarkan pasar ada di wilayah yang didiami oleh seorang wali Allah. Hal ini juga sesuai dengan sebuah hadis yang mengatakan, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Hadis Riwayat Muslim. Namun tentunya, ini bukan berarti kita dilarang untuk pergi ke pasar, sebab Rasulullah SAW pun juga telah memberikan penjelasan tentang adab-adab ketika kita sedang berada di pasar. 5. Terdapat masjid dan selalu hidup Dimana ada wali Allah, pasti di situ ada masjid yang akan berdiri kokoh. Namun kokohnya masjid bukan hanya dari bangunannya saja, tetapi kokohnya masjid berdasarkan dari jamaah yang selalu ramai mengisi masjid ketika waktu sholat tiba. Ciri yang paling dominan adalah ketika waktu subuh dan isya. Ketika dua waktu sholat itu tiba, maka sekurang-kurangnya masjid akan terisi minimal 3 sof laki-laki dan 1 sof perempuan, dan waktu sholat yang lain akan terasa lebih ramai dibanding waktu sholat isya dan subuh ini. Meskipun dalam suatu kesempatan, seorang wali Allah melaksanakan sholat di rumah, namun masjid di pemukiman itu akan selalu ramai dan hidup karena semua kalangan usia akan memenuhi masjid ketika waktu sholat tiba, sehingga suasana masjid akan selalu hidup. 6. Jarang dimasuki oleh pengemis Bisa kita lihat di zaman sekarang ini, ada cukup banyak orang yang memanfaatkan situasi dengan cara pengemis, karena pengemis merupakan jalan yang mudah untuk mencari uang. Pada pengemis-pengemis palsu itu akan memasuki pemukiman-pemukiman warga untuk mendapatkan simpati dari warga tersebut, namun hal ini tidak berlaku bagi pemukiman yang ditinggali oleh seorang wali Allah. Allah SWT akan melindungi pemukiman tersebut dari pengemis-pengemis palsu itu. Tidak akan ada pengemis palsu yang bisa masuk ke wilayah tersebut, karena malaikat selalu berada menjadi pagar perlindungan bagi wilayah itu. Namun ketika pengemis yang benar-benar membutuhkan, sudah pasti akan bisa masuk ke wilayah tersebut, sebab di wilayah itu merupakan tempat yang tepat untuk seorang pengemis mendapatkan bantuan. Terkadang Nabi Khidir AS juga akan singgah ke wilayah tersebut dengan menyamar menjadi seorang pengemis, untuk sekedar melihat suasana pemukiman yang mendapat berkah dari Allah SWT tersebut. 7. Terhindar dari wabah penyakit Ciri selanjutnya adalah, di wilayah tersebut jarang terjangkit suatu penyakit, bahkan penduduk wilayah tersebut jarang ada yang sakit. Ciri yang paling mencolok adalah, ketika ada warga yang meninggal dunia, sudah bisa dipastikan orang yang meninggal di wilayah tersebut bukan karena suatu penyakit, karena Allah tidak akan menimpakan suatu penyakit pada wilayah yang didiami oleh wali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapakah wali Allah? Allah sebutkan dalam Al-Quran Alainna awliya Allah Sesungguhnya wali-wali Allah Kalau satu wali, Kalau jama' awliya Wali-wali Allah itu sifatnya dua La khawfun alayhim walahum yahzanun Mereka tidak ada rasa takut, dan mereka tidak ada rasa sedih. Apa beda takut dengan sedih? Takut itu masa lalu, takut itu masa akan datang, sedangkan sedih itu masa lalu. Terlampau sedih terhadap masa lalu, dan terlampau takut, khawatir, cemas terhadap masa akan datang, inilah penyakit manusia moderat. Habiskan takutmu kepada Allah, sehingga tidak tersisa lagi takut kepada makhluk Allah.